Halo semua di video kali ini kita akan membahas mengenai AWS Lexile jadi AWS Lexile ini adalah layanan VM yang untuk aplikasi-aplikasi yang simple yang disediakan oleh Amazon Web Service jadi harganya ini lebih murah dibandingkan VM yang reguler nah kalau teman-teman pengguna Alibaba Cloud itu ada juga yang namanya simple application server ini juga sama dengan AWS Lexile cuman namanya aja berbeda karena mereka akan beda perusahaan enggak mungkin namanya sama ya kan nah AWS Lexile ini saya beli di bukan beli sih tapi saya dikasih hadiah dari ID webhost karena saya ikut apa ikut kuis lah ya jadi beruntung saya dapat AWS Lexile selama satu bulan ya aktifnya harganya 124.000 kalau teman-teman beli ya tapi saya dapatnya gratis karena saya menang kuis ya jadi kalau teman-teman kita mau dapat gratis sering-sering ikutan kuis Oke untuk cara loginnya dia teman-teman klik di layanan AWS Lexile nya lalu klik di sini ada connection details nah disini udah ada instruksi cara kita koneknya nah di AWS itu dia tidak bisa ya jadi kalau teman-teman pengguna AWS pasti udah tahu bahwa AWS itu selalu merekomendasikan menggunakan SSH key dibandingkan dengan mengelakuan memasukkan password pada saat kita melakukan SSH ke server nah begitu juga dengan AWS Lexile yang ada di edi webhost ini mereka juga meminta kita untuk membuat SSH key nah caranya caranya membuat SSH key itu buka aja notepad notepad teman tinggal copy aja ini SSH private key ini teman-teman copy aja klik kanan copy copy lalu itu paste di sini di notepadnya di pesannya seperti ini lalu save save dimanapun teman-teman mau kalau saya saya taruh di dalam folder SSH key ya jadi semua SSH key ada di situ kita bikin aja namanya edi webhost misalnya Hai nah oke nah kalau teman-teman perhatikan sini kan ekstensinya jadinya edi webhost.txt ya nama file-nya nah ini kita rename kita hapus ekstensi.txt nya jadi dia jangan jadi teks tapi dia jadi file kita buka ya lokasi file-nya di sini edi webhost ini rename aja rename lalu hapus.txt nya jadi edi webhost saja nah oke nah disini tabnya jadi file Oke di bagian pembuatan SSH key udah selesai ya selanjutnya kita akan akan coba login menggunakan SSH key ini ke server AWS Excel kita Nah untuk loginnya saya pakai bukan pakai putih ya tapi saya pakai MOBA eksterm karena MOBA eksterm ini lebih lengkap dari bandingan putih dia gabungan antara putih dengan win SSCP nah kalau Tonton pernah pakai win SSCP win skip ini pasti udah tahu yang jadi untuk transfer file lah antara server dengan laptop kita kita bisa pakai win SSCP oke tapi win SSCP ini kelemahannya tidak ada terminal sementara putih ada terminalnya tapi tidak bisa copy paste langsung gitu Nah kalau di mob eksterm ini dia lebih lengkap jadi teman-teman kalau mau yang lebih lengkap bisa download aja mob eksterm namanya MOBA eksterm ya saya juga agak lupa namanya nah klik session di session ini teman-teman klik SSH lalu di SSH ini klik advance SSH setting nah lalu kita pilih private key yang kita buat tadi yang di awal tadi kita bikin kan kita centang use private key lalu kita pilih private key-nya di sini kita pilih yang ID webhost nanti nama private key-nya bebas teman-teman teman-teman mau pakai apa misalnya namanya by default orang selalu bikin ID underscore RSA ya tapi kalau teman-teman mau bikin namanya ID webhost voucher di soljian atau apapun itu terserah teman-teman nah remote hostnya teman-teman masukkan IP dari server aws-excel nya nah sini kita masukin IPnya ya Hai IPnya ini spesifikasi username nya jadi di aws itu dia tidak bisa langsung masukkan root dia selalu pakai kalau dia Ubuntu biasa pakai namanya Ubuntu gitu nah begitu juga dengan aws-excel ini dia kasih username nya Ubuntu gitu karena kalau untuk root itu memang dia tidak boleh jadi aws itu dia lebih sangat ketat ya sangat ketat di bagian keamanannya gitu jadi dari awal kita pun udah diarahkan ke situ gitu lalu kita klik oke ya untuk potnya tetap dua-dua ya jadi default potnya belum dirubah klik lalu tinggal kita klik oke nah disini dia akan langsung ototifikasi menggunakan SSH key kita tidak ada memasukkan password sama sekali jadi ini lebih aman karena SSH key ini orang akan lebih sulit kan untuk mencurinya gitu untuk tahu SSH key kita itu lebih sulit dibandingkan passwordnya gitu nah disini ini kita ada berhasil login kita langsung aja melakukan benchmark ya jadi di benchmarknya saya menggunakan Benz sh ini juga banyak banget yang bertanya ya Bagaimana sih caranya melakukan benchmark VPS jadi kami pakai website yang namanya Benz.sh lalu kami copy aja ini widget ini kami copy lalu kami di sini nah dia langsung jalan untuk melakukan benchmark Oke disini itu kita bisa lihat ya total disnya itu 438,7 giga memorinya 1 giga ya ini udah saya udah dapat VPS ini udah tujuh hari ya tapi saya belum ada apa-apain ya karena masih banyak kesibukan jadi saya belum pernah sentuh ini VPS ini ini baru kali ini saya coba ya dan regionalnya kita dikasih di Singapura jadi kalau AWS kan teman-teman langganan di sini mereka menggunakan AWS Singapura ya jadi di ID webhost ini nanti kalau teman-teman mau daftar ID webhost bisa klik link deskripsi ya untuk coba juga menata teman-teman mau mau coba produk-produk dari ID webhost ini Hai nah disini untuk ayo speednya bisa kita katakan ya Hai cukup rendah ya cukup rendah jadi memang seperti di awal tadi saya sampaikan AWS lifestyle ini adalah VM yang disediakan khusus untuk aplikasi-aplikasi yang low traffic atau dalam penggunaan resource yang rendah nah jadi biasanya untuk untuk testing misalnya atau untuk website-website seperti blog atau website-website company profile Nah itu bisa menggunakan awal Excel kenal harganya lebih murah dibandingkan teman-teman berlangganan VM-VM dari AWS yang reguler Nah untuk dari segi performa Hardisk ini bisa bisa katakan ya cukup lah gitu nggak jelek-jelek banget tapi cukup lah tapi kalau teman-teman bandingkan dengan yang sebelumnya kami review juga yang namanya VPS box itu itu ya pasti jauh karena VPS box itu udah menggunakan NVMe sementara ini masih SSD dan ini speednya 67,8 MB per second ya jadi teman-teman bisa pakai awal selesai ini untuk pertama untuk uji coba ya untuk promosional teman-teman itu programmer developer biasanya melakukan testing kan testing development Nah itu bisa pakai awal selesai ini yang kedua kalau teman-teman itu punya website atau bikin website untuk portfolio company profile ataupun kalau blok-blok yang trafficnya rendah lah mungkin trafficnya itu sekitar 30.000 backviews sebulan gitu itu masih bisa menggunakan awal selesai ini Oke untuk dari segi jaringan dia oke ya karena dia memang pakai data center Singapura dimana kita tahu kalau Singapura itu memang speed internetnya itu bisa dikatakan sangat kencang ya sangat kencang dibandingkan dengan regional di Jakarta jadi kalau untuk jaringannya pasti okelah apalagi ini kan Amazon kan pasti mereka punya kualitas yang sangat bagus dari segi disk kita dapat 40 giga memori kita dapat 1 giga iospeednya itu sekitar 67,8 MB per second kita kita bayar sekitar 124.100 rupiah per bulan Nah apakah ini worth it untuk teman-teman jawaban saya sih worth it worth it aja kalau teman-teman itu gunakan untuk kebutuhan corporate ya perusahaan ada karena misalnya produk teman-teman itu IT di perusahaan misalnya bikin website untuk perusahaan company profile seperti itu tapi teman-teman itu tidak mau banyak maintain tidak banyak tidak mau banyak down atau apapun teman-teman bisa pakai awes lexel ini karena awes lexel ini pasti dia lebih stabil gitu jaringan-jaringan atau kualitas-kualitas server di Amazon ini udah nggak perlu lagi kita ragukan seperti down gangguan atau apa itu pasti dia lebih minim dibandingkan dengan yang lainnya tapi memang dia masih ada gangguan bukan berarti dia tidak ada gangguan ya masih ada gangguan tapi sangat minim Oke buat teman-teman yang mau coba awes lexel bisa klik link deskripsi kami taruh linknya di bawah Sampai ketemu lagi di video lainnya Thank you guys guys